Setelah sebulan lebih menjalani penyidikan di Polres Blitung Timur, Zulfani, pemeran ikal dalam film Laskar Pelangi, pagi tadi dibawa ke kantor Kejaksaan Negeri Blitung Timur, guna dilakukan penyidikan tahap 2 oleh jaksa penuntut umum. Sebelumnya, Zulfi beserta istri dan seorang tersangka lainnya berhasil ditangkap polisi karena dilaporkan telah melakukan tindakan penipuan dan pengancaman serta kepemilikan senjata tajam. Akibat perbuatannya, ketiga orang ini ditetapkan sebagai tersangka dan berkasnya dinyatakan lengkap oleh pihak kepolisian. Pada saat menerima pelimpahan berkas dari kepolisian, Kepala Kejaksaan Negeri Blitung Timur, Abdul Qadir, mengatakan akan menindaklanjuti kasus ini hingga ke tahap berikutnya. Selaku penegak hukum di Blitung Timur, pihaknya akan tetap bersikap secara profesional terhadap kasus ini. merupakan salah satu faktor di film, ya, di film Laskar Pelangani. Tentunya dia punya aktivitas yang baik. Kenapa melakukan tindakan jana? Banyak sebab itu. Ya, sebab itulah yang rasa keadilan masyarakat itu keluarga. Sambil menunggu penyidikan lebih lanjut hingga 14 hari ke depan oleh Jaksa Penuntut Umum, ketiga tersangka saat ini dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Cerucuk Kabupaten Blitung. Ketiganya dijerat dengan Pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Dari Manggar, Berhitung Timur, Devi Indra melaporkan.